Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di kapok.com Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan salah satu Honda Vario 125 Yang warna matte brown dimana Honda Vario 125 ini merupakan Yang paling laku dan paling laris dimana Honda Vario 125 ini sudah sangat mirip sekali dengan Honda Vario 150 Sehingga menurut saya memang antara Vario 150 dengan 125 Ketika muncul yang sudah sangat mirip Mulai dari segi warna dan fiturnya Ini menjadi untuk Vario 150 nya berkurang di bagian pembelinya Konsumennya itu berkurang Namun sebelumnya saya sarankan untuk subscribe channel ini terlebih dahulu Dan nyalakan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Oke terima kasih Mari kita lihat di bagian depan disini di bagian kepalanya Kombinasi warna coklat drop Kemudian di tengahnya warna hitam Hitam glossy Kemudian ada tulisan Honda berwarna putih Disini juga ada tulisan idling stop system Kemudian untuk sistem pengereman di bagian belakang ini Pada Honda Vario 125 sudah menggunakan pengereman cps yaitu kombi brake system Dimana saat rem belakang ditarik Rem depan dan belakang mengerem secara bersamaan Tentunya ini akan lebih maksimal dalam proses pengereman Dibandingkan dengan yang belum menggunakan cps Oke disini dilengkapi dengan kontrol lampu jarak jauh jarak dekat Klakson sama sen Kemudian ini untuk speedometer Honda Vario 125 sudah menggunakan full digital Sama persis dengan Vario 150 Seperti ini tampilan dari speedometer Honda Vario 125 Ini ada trapnya Disini juga ada voltase baterainya Karena disini sudah tidak menggunakan kickstarter Jadi sudah ada indikator atau kontrol untuk akinya Jadi kalau akinya ngedrop bisa dilihat di speedometer Ini dilengkapi juga dengan idling stop system Ada indikatornya tadi ya berwarna hijau Kemudian disini ini merupakan tampilan di bagian samping Honda Vario 125 warna matte brown Disini ada tulisan kombi brake Itu artinya sistem pengeremannya sudah cps Kombi brake system Untuk suspensi depannya menggunakan teleskopik Kemudian pengeremannya cakram hidrolik piston tunggal Dengan ukuran band depan 80x90 menggunakan ring 14 Sebenarnya sudah tubeless Sehingga apabila band tubeless Tentu akan memberikan kenyamanan lebih dibandingkan yang biasa Ini tampilan lampu depan dengan lampu sen dan lampu utama Honda Vario 125 sudah sama dengan Honda Vario 150 Yaitu sudah menggunakan lampu LED semuanya Apabila menggunakan lampu LED tentu ini akan lebih terang dan lebih hemat Lebih awet juga untuk lampunya Untuk di bagian depan sini dilengkapi dengan dudukan plat nomor Disini ada warna hitam ya Kalau hitam pada Honda Vario 150 Hitamnya disini hitam dop Kemudian di behel bagian belakang ini juga berwarna hitam dop Tampilannya seperti ini Nah ini untuk behel di bagian belakang Kemudian disini untuk tanki bensinnya berkapasitas 5,5 liter Dengan jarak tempuh 51,7 km per liternya Untuk bagasinya juga sudah lumayan besar Disini juga dilengkapi dengan dudukan plat nomornya ya Bagasi ini berkapasitas 18 liter Kemudian untuk jog Honda Vario 125 juga sudah lumayan lebar Panjang juga Sehingga apabila kita berjalanan jauh Akan lebih nyaman Pantat kita tidak cepat panas ya Karena lebar Kemudian untuk di bagian depan disini Juga sudah ada bagasi kecil Bisa untuk sarung tangan Atau botol minuman Atau bawa apa ya Yang depan disini Yang berbeda dengan Vario 150 Yaitu pada sistem kontaknya ya Kalau 125 ini masih biasa Kalau yang 150 sudah menggunakan smart case system Ini untuk membuka jog di belakang Yang beda lagi tulisan Honda ini Kalau Vario 125 ini menggunakan Stiker Kalau yang 150 menggunakan emblem timbul ya Kemudian handle belakang Bicakan kakinya seperti ini Menggunakan karet biasa ya Berwarna hitam Kemudian untuk Ban belakang Juga berukuran 90x90 Bannya tubeless Disini terlihat Sudah tidak ada lagi Yaitu kickstarter Atau starter manual Karena tadi sudah dijelaskan Di bagian speedometer itu Sudah ada indikator baterainya ya Apabila baterai kita sudah Perlu diganti Itu ada indikatornya Kemudian untuk Vario 125 ini Disini hanya ada tulisan Vario Timbul berwarna silver Kemudian untuk lampu Di bagian belakang Juga sudah menggunakan Lampu LED semuanya Baik lampu rem Lampu sen Itu semuanya Sudah menggunakan Lampu LED Namun sekarang itu Untuk lampu sen Itu terpisah ya Di samping Kemudian disini Untuk pencahayaan Pelat nomor Juga ada lampu Lampunya juga Sudah menggunakan lampu LED Untuk harga Honda Vario 125 ini Untuk tipe yang ISS Itu Rp21.720.000 Untuk area Jawa Tengah Untuk sistem pendingin Sudah menggunakan Pendingin cairan Atau radiator Sehingga Lebih baik ya Dengan CC125 Kemudian ini tampilan Dari Sepakpurnya Sepakpurnya Maaf Dari Cover Kenalpot Seperti ini Untuk kenalpotnya Ya ini tampilannya Terlihat kotak Di bagian ujungnya Untuk lubangnya Oke Ini merupakan tampilan Dari Honda Vario 125 Tipe ISS Yang paling Laku Dan paling laris Karena Sudah sangat mirip Sekali Dengan Honda Vario 150 Oke Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Jangan lupa Untuk like Comment dan share Terima kasih Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh